Intro Bisnis kuliner terus bermunculan, seiring semakin tingginya permintaan pasar. Namun di tengah persaingan pasar saat ini, inovasi merupakan hal yang harus diperhatikan. Tak hayal, kini para inovator semakin terasah membaca peluang, menciptakan berbagai ide kreatif dan inovasi, guna memberi pilihan bagi konsumen. Salah satunya bisnis kuliner yang tengah diburu dan viral ialah kue balok khas kota Jambi, kue balok Bujang Dewo. Perpaduan resep perhasia Bujang Dewo yang selalu dijaga keasliannya, dari tahun 1972 hingga kini tersebut masih banyak dimenati. Tidak heran jika kue balok Bujang Dewo populer di kalangan masyarakat, terutama remaja dan anak milenial. Kue balok Bujang Dewo telah hadir di kota Jambi sejak Agustus dan memiliki dua outlet cabang yakni Kota Baru dan Basecamp Simpang Mayang Kota Jambi. Kue balok Bujang Dewo sendiri adalah kue balok yang resepnya dari tahun 1972, yang ditemui memang oleh Bujang Dewonya sendiri, dan juga dengan bahan-bahan permim yang berkualitas seperti coklat belian yang bukan kita datang dari produk Jambi, tapi kita pesan dari Jakarta. Memang untuk Jambi belum ada Belgia coklat. Ciri khas kue balok Bujang Dewo sendiri masih menggunakan konsep tradisional, seperti membuat adonan hingga cara memasaknya. Untuk bahan yang digunakan pun berkelas premium, seperti coklat Belgian, coklat strawberry velvet, dan ke depan bakal banyak lagi varian baru yang akan ditawarkan. Salah satunya jenis minuman yang turut berbahan coklat premium. Di awal sendiri mendirikan usaha kue balok Bujang Dewo ini, saya melihat peluang bisnis untuk bisnis kuliner di Kota Jambi ini sangat besar dan sangat tinggi, dan juga saya ingin memajukan produk tradisional Kota Jambi seperti makanan kue balok Bujang Dewo ini, karena sudah saya lihat sudah sangat jarang sekali makanan tradisional Kota Jambi ini untuk ditampilkan di depan masyarakat atau untuk tingkat nasional. Terima kasih telah menonton!